Terima kasih. Apakah Anda ingat Istana Naga Kekaisaran? Sekte tertinggi Anda menyerap 5 kultifator spirit profound immortal tahap ketiga ke dalam sekte Anda, dan 5 kultifator spirit profound immortal ini sebenarnya adalah murid Istana Naga Kekaisaran. Ketika orang-orang Istana Naga Kekaisaran mengetahui hal ini, mereka segera mengirim orang untuk mencari keadilan. Jika bukan karena pavilion bulan kuno saya membantu Anda menyelesaikan ini, apakah menurut Anda sekte tertinggi akan tetap ada di dunia abadi? Mendengar itu, Su Liu Luo terdiam. Adapun sekte abadi laut ilusi, meskipun kamu adalah orang pertama yang menemukan tambang kristal, lokasi tambang itu lebih dekat dengan sekte abadi laut ilusi. Mereka ingin mengusirmu. Jika bukan karena pavilion bulan kuno kami, akankah sekte yang lebih besar Anda masih bisa mendapatkan sumber daya kultifasi yang begitu kaya? Sekte yang lebih besar bukanlah tandingan sekte abadi laut ilusi. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, saya pikir bahkan sepuluh anggota sekte satu besar tidak akan cocok untuk mereka. Lin Xi melanjutkan. Su Liu Luo masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menatapnya dengan tenang dan mendengarkannya dengan tenang. Lin Xi memandang Su Liu Luo, jejak kegilaan dan keserakahan melintas di matanya, tetapi dia tidak mengungkapkannya, dan malah mencibir. Selain itu, ada banyak hal lain, apakah kamu lupa? Su Liu Luo, Anda berhutang banyak pada pavilion bulan kuno saya, jangan bilang Anda ingin pergi hari ini. Lalu menurut Tuan Muda Lin, apa yang Anda ingin kami lakukan? Kali ini, Su Yun yang berada di samping tidak bisa menahannya lagi dan langsung bertanya. Mendengar itu, Lin Xi menoleh untuk melihat, dan baru kemudian dia menyadari pria yang berdiri di samping Su Liu Luo. Pria itu tinggi dan mengenakan jubah hitam ke abu-abuan. Rambutnya sangat panjang, dan hanya separuh wajahnya yang terlihat. Namun, mata di bawah rambutnya sangat dalam. Kulitnya pucat, dan seluruh tubuhnya memberikan ketajaman yang tak terlukiskan. Terutama di pinggangnya, sebenarnya ada kotak pedang besar. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, orang ini tidak terlihat seperti seseorang dari sekte tertinggi. Dari mana asalmu, bocah. Sikap Lin Xi berubah, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Pelindung perawan suci, Su Yun menangkupkan tinjunya, salam, Tuan Mudalin. Heh, pelindung biasa berani menyela. Enyahlah. Lin Xi mencibir dan berkata dengan kasar. Dia selalu mempertahankan sikap menghina terhadap orang-orang seperti itu. Selain itu, dia tidak menyukai kenyataan bahwa ada pria lain di samping Sin Hiren. Tuan Mudalin, Anda tidak bisa mengatakan itu. Gadis suci saya tidak tahu bagaimana berbicara, dan saya selalu menjadi orang yang berbicara untuknya. Sekarang dia tidak berbicara, tentu saja, sebagai pelindungnya, aku harus bicara untuknya, kan? Kata Su Yun. Su Liu Luo memandangnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika Lin Xi mendengar ini, dia mengerutkan kening, tetapi tidak baik baginya untuk bertingkah, jadi dia dengan dingin berkata, Heh, kamu ingin mengatakannya. Baiklah, biarkan aku mendengar apa yang ingin kamu katakan. Mari kita bicara tentang sesuatu yang sederhana. Su Yun tampaknya telah membuka kotak obrolan, dan langsung berkata, Baru saja, Tuan Mudalin sepertinya mengatakan bahwa sekte tertinggi saya merekrut murid dari sekte lain, menyebabkan sekte lain tidak puas, dan pavilion Anda yang keluar. Untuk membantu menyelesaikannya, kan? Bagaimana itu bisa palsu? Lin Xi mendengus. Campur urusan orang lain, Su Yun tiba-tiba berkata. Apa katamu? Lin Xi tampaknya telah meledak, dia menoleh dan menatap Su Yun, Bajingan, apakah kamu menghina pavilion bulan kunoku? Bisakah ini disebut penghinaan? Ini hanya kebenaran. Su Yun mengangkat Bahu, dunia abadi adalah tempat dengan hukum. Dengan pengadilan abadi membatasi berbagai sekte, tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat melanggar aturan yang ditetapkan oleh pengadilan abadi, karena aturan ini diakui oleh seluruh dunia abadi. Saya ingat bahwa ada aturan di dunia abadi yang mengatakan bahwa yang abadi dapat dengan bebas bergabung dengan sekte manapun, tetapi prasyaratnya adalah mereka harus mundur dari sekte saat ini terlebih dahulu, meskipun lima orang yang direkrut oleh sekte tertinggi adalah sebelumnya dari Istana Naga. Tetapi ketika mereka bergabung dengan sekte tertinggi, mereka telah mengundurkan diri dari Istana Naga, dan ketika mereka memasuki sekte tertinggi, mereka telah mengundurkan diri dari Istana Naga, dan ketika mereka memasuki sekte tertinggi, mereka memiliki kebebasan mereka, dan Istana Naga tidak berhak ikut campur, jadi jika mereka mempersulit sekte tertinggi karena ini, pengadilan abadi pasti tidak akan duduk diam, dan meskipun Istana Naga kuat, mereka tidak dapat mengabaikan hukum, dan pengadilan abadi. Bukan. Oleh karena itu, tidak ada yang akan terjadi pada sekte tertinggi, dan ketika pavilion bulan kuno menonjol, itu hanya untuk memberikan jalan keluar bagi istana naga. Selain itu, saya rasa tidak ada gunanya lagi, apalagi membuat sekte tertinggi berhutang apapun. Kata Suyun. Kamu, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Lin si sangat marah. Kenapa aku tidak berani? Saat ini, Suyun berbicara lagi. Dan tambang spar yang Tuan Muda Lin sebutkan barusan, tidak perlu dikatakan, aturan dunia abadi telah ditetapkan, sumber daya milik penemunya, dan karena sekte tertinggi menemukan tambang spar terlebih dahulu, maka tambang spar milik sekte tertinggi, jika sekte abadi laut ilusi berani mengusirnya, sekte tertinggi bisa pergi ke pengadilan abadi dan mengeluh. Pavilion bulan kuno tidak perlu melakukan apapun. Meskipun Suyun sudah lama tidak berada di dunia abadi, dia kurang lebih telah memahami dunia abadi, dan pengadilan abadi adalah hal yang paling dia minati. Namun, setelah mengatakan itu, Lin si sangat marah sehingga dia tertawa, heh, sekte tertinggi hanyalah sebuah sekte kecil yang baru saja berkembang, sekte itu tidak cukup kuat, yang abadi sedikit, dan pengadilan abadi belum melakukannya. Mengenali mereka, bagaimana mereka bisa membela mereka? Saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Eh. Tuan Muda Lin, Anda salah, meskipun sekte tertinggi tidak diakui oleh pengadilan abadi, tetapi itu hanya masalah waktu, terlebih lagi, sekte tertinggi dikembangkan dari sekte pencarian abadi, bahkan jika dia tidak mendapatkan pengakuan dari pengadilan abadi, sekte pencarian abadi bisa, kan? Su Yun tertawa. Mengapa sekte pencarian abadi menyinggung dua sekte kultivasi abadi ortodoks demi sekte satu besar yang lebih kecil? Lin si berkata dengan sinis. Siapa bilang dia tidak mau? Saya bilang iya. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda akan percaya apapun yang Anda katakan? Kamu pikir kamu siapa? Aku pelindung Dharma dari pemimpin sekte-sekte pencarian abadi. Kata Su Yun. Pelindung dari sekte pencarian abadi. Lin si tertegun. Kamu juga pelindung sekte pencarian abadi. Itu benar. Pelindung sekte pencarian abadi. Bailey. Pada saat yang sama, saya juga mendapat perlindungan dari perawan suci sekte tertinggi. Su Yun menunjuk ke wajahnya dan berkata, saya seorang pelindung profesional. Dia berbeda dari orang-orang itu. Kamu. Lin si sangat terkejut. Dan dia juga gemetar karena marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Su Yun yang begitu tidak tahu malu sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Tuan Mudalin, sebenarnya, semua ini hanyalah angan-angan pavilion Anda. Gadis suci saya dan pavilion Anda tidak saling berhutang apapun, saya pikir kita harus melupakan masalah ini, saya khawatir kita tidak akan bisa untuk membahas masalah hari ini, jadi jangan bicara lagi, mari berpisah di sini. Su Yun menangkupkan tinjunya, lalu memberi isyarat mengundang ke arah Su Li Uluo, gadis suci, ayo pergi. Su Li Uluo memandang Su Yun, jejak kebingungan melintas di matanya, tapi dia masih menganggup dan berkata dengan lembut, ya. Mereka berdua berjalan keluar dari pavilion. Lin Si sangat marah, dia merasa telah dipermalukan oleh Su Yun, dan berteriak, kalian semua, berhenti. Apa itu? Apakah ada hal lain? Tuan Mudalin. Su Yun sepertinya tahu bahwa tidak mudah baginya untuk pergi dengan mulutnya, jadi dia segera berbalik dan bertanya. Bocah busuk, aku tidak bisa repot-repot membuang kata-kata denganmu sekarang, kamu hanya memutar kata-kata dan memaksakan logika. Hari ini, sekte tertinggimu harus memberiku penjelasan, jika tidak, tidak ada dari kalian yang bisa berpikir untuk meninggalkan ini. Tempat. Lin Si menginjak kakinya dengan marah, dan semburan ki segera keluar dari tubuhnya. Pada akhirnya, Lin Si adalah putra master pavilion-pavilion bulan kuno, kultifasinya tidak palsu. Su Yun dan Su Li Uluo sama-sama merasakan ledakan tekanan, membuat mereka merasa tidak nyaman. Su Li Uluo mengangkat matanya dan menatap Lin Si, suaranya yang jernih dan cerah berbicara dengan lembut, Tuan Mudalin, penjelasan apa yang Anda ingin kami berikan kepada pavilion Anda? Ini, tentu saja, hem, itu. Lin Si tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, pavilion bulan kuno saya telah banyak membantu sekte tertinggi, bukankah seharusnya kalian mengungkapkan sesuatu? Apa yang kamu inginkan? Su Yun mengerutkan kening. Dia merasa bahwa orang yang disebut Lin Si ini sepertinya berencana untuk tidak masuk akal. Tentu saja. Wajah Lin Si berubah, dan langsung berteriak, Su Li Uluo, Anda harus tinggal di pavilion bulan kuno. Jadilah mitra kultivasi ganda saya. Apakah kamu mencoba mencuri seseorang? Tanpa menunggu Su Li Uluo berbicara, Su Yun langsung berkata dengan marah. Apa itu? Saya jelas merampok Anda, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Lin Si mencibir, dia sama sekali tidak menatap Su Yun. Sepertinya pavilion bulan kuno tidak bisa lagi memandang pengadilan abadi. Su Yun mendengus, Tuan Gadis Suci, Anda bisa tinggal di sini, saya akan segera membawa orang ke pengadilan abadi, dan memberi tahu orang-orang dari pengadilan abadi tentang sikap Tuan Mudalin. Saya percaya mereka akan sangat senang melihat sekte abadi tantang otoritas mereka, lagi pula, hari-hari mereka terlalu membosankan beberapa tahun terakhir ini. Iya. Su Li Uluo mengangguk ringan, dia tidak mengatakan apapun. Wajah Lin Si berubah, menatap Su Yun, dia menyadari bahwa dia tidak bercanda sama sekali. Anda bajingan, dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani menyinggung pavilion bulan kuno dengan begitu berani. Siapa di antara mereka yang tidak mencoba mengjilat pavilion bulan kuno? Tuan Mudalin, ini adalah dunia abadi, bukan miriat heavens. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan mengerikan dan kuat, Anda tidak bisa tidak masuk akal. Jika tidak, apa perbedaan antara dunia abadi dan alam barbar itu? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, lalu segera menarik tangan Su Li Uluo dan berjalan keluar. Su Li Uluo terkejut, dia ingin melepaskan diri dari tangan besar Su Yun, tetapi menyadari bahwa tangan pria itu mencengkramnya rat-rat, tidak membiarkannya pergi sama sekali. Kekuatannya hebat, dan langkah kakinya tergesa-gesa, Su Li Uluo hampir ditarik keluar olehnya. Lin Si berdiri di posisi aslinya, matanya terbuka lebar saat dia melihat mereka berdua pergi. Matanya menjadi merah, dadanya naik dan turun dengan cepat, seolah dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di hatinya. Akhirnya, ah, bang, telapak tangan Lin Si menghancurkan meja giok di tengah pavilion berkeping-keping. Bai Li yang tercela ini, aku harus mencabik-cabiknya menjadi 10 ribu keping. Ah, raungan marah meletus dari sisi kolam teratai. 947. Orang-orang dari sekte tertinggi datang dengan cepat dan juga pergi dengan cepat. Su Yun tidak melepaskan tangan Su Li Uluo di sepanjang jalan, dan langsung menyeretnya keluar dari pavilion bulan kuno. Aku sudah mengatakan, bagaimana mungkin orang-orang di pavilion bulan kuno percaya pada dao dewa tertinggi dengan begitu mudah. Mereka menipu Anda untuk datang ke sini hanya untuk menipu Anda. Setelah keluar dari pavilion bulan kuno, Su Yun menoleh dan menatap Su Li Uluo dengan serius. Su Li Uluo menatapnya tanpa sedikitpun kesopanan, matanya yang seputih salju menatap lurus ke kedalaman matanya. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut, bisakah kamu melepaskan tanganku dulu? Hum, uh, Su Yun kaget, dia melihat tangannya yang besar, dan segera melepaskannya, dan tertawa canggung, ahaha. Maaf tentang itu, aku lupa tentang itu, ahaha. Su Li Uluo menarik telapak tangannya tanpa mengedipkan mata, dan berkata dengan acuh tak acuh, pelindung baik, meskipun niatmu baik, tetapi kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Penguasa ini datang ke sini untuk membujuk pavilion bulan kuno untuk meninggalkan kegelapan dan mencari cahaya, tetapi kata-katamu telah menyebabkan sekte tertinggi dan pavilion bulan kuno sepenuhnya berada di dua kubu yang terpisah. Mendengar itu, senyum Su Yun membeku, dan berkata dengan marah, jadi maksudmu kau menyalahkanku? Aku tidak menyalahkanmu, tapi aku juga tidak akan berterima kasih. Heh, kalian tidak percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa sekte tertinggi mu naif. Anggap saja aku ikut campur dalam urusan orang lain. Su Yun menggelengkan kepalanya, tetapi tidak menjelaskan, karena dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dia menjelaskan kepada Su Li Uluo, itu akan membuang-buang nafas, karena pikirannya hanya akan memikirkan dao ilahi tertinggi, tidak peduli berapa banyak. Katanya, dia akan secara selektif mengabaikannya. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi, ayo cepat dan pergi, jangan memikirkan pavilion bulan kuno, menurutku, jangan gunakan metode ini di masa depan, pada dasarnya tidak akan berhasil, abadi berbeda dari penggarap roh biasa, Anda ingin menggunakan kata-kata Anda untuk membuat orang lain dengan patuh bergabung dengan sekte tertinggi. Itu tidak sederhana. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan terbang ke depan. Su Li Uluo memandangnya sebentar, tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti. Dia kembali ke tandu, dan kelompok sekte tertinggi terbang dengan kecepatan sedang. Meskipun Su Li Uluo masih mempertahankan penampilannya yang acuh-ta'acuh, Su Yun tahu bahwa dia agak kecewa. Su Yun berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berbalik dan memasuki tandu. Orang-orang dari sekte tertinggi semua memilih untuk mengabaikan mereka, mereka ditanamkan dengan pemikiran dao ilahi tertinggi, mereka hanya mematuhi perintah Su Li Uluo, dan mengabaikan yang lainnya. Namun, hanya karena mereka tidak peduli padanya, bukan berarti Su Li Uluo tidak peduli padanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara tenang Su Li Uluo keluar dari tandu. Meski kursi sedannya mewah, tapi tidak besar. Sekarang setelah Su Yun masuk, itu membuat tempat itu tampak agak sempit. Aku lelah. Aku ingin masuk untuk istirahat. Kata Su Yun tanpa malu-malu. Su Li Uluo mengerutkan kening, dia berkata dengan lembut, kamu keluar. Mengapa? Su Yun melirik ke samping, dan tiba-tiba tersenyum aneh, mungkinkah gadis suci itu pemalu? Jangan kasar. Aku saintes. Su Li Uluo mulai marah. Tapi aku juga penjaga dari sekte yang mencari keabadian. Dalam hal level, kau dan aku hampir sama, etiket ini. Aku rasa itu tidak perlu, kan? Su Yun tertawa. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Su Li Uluo mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia telah menyaksikan kekuatan mulut Su Yun. He he. Su Yun tertawa datar. Saat ini, dia sangat dekat dengan Su King Er, jadi dia memanfaatkan waktu ini untuk mengobrol baik dengannya dan melihat apakah ada kesempatan baginya untuk menerimanya. Dia berpikir sejenak dan hendak berbicara lagi. Tapi pada saat ini, suara sesuatu yang merobek udara keluar. Suara itu sangat lembut, jika kultivasi seseorang rendah, mereka tidak akan bisa mendengarnya, tetapi Su Yun segera merasakannya, niat membunuhnya meningkat, sarafnya berkedut, tanpa berpikir, dia segera mengulurkan tangannya untuk memeluk Su Li Uluo, dan menekannya ke pelukannya. Dong, 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 dong. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Tandu cantik meledak, dan lingkaran aura destruktif menyelimuti Su Yun. Orang-orang sekte tertinggi yang menjaga kursi Tandu semuanya dikirim terbang. Selain empat keberadaan spirit profound immortal, sisanya segera jatuh ke tanah dan memuntahkan darah, tidak bisa bangun lagi. Su Yun menggendong Su Li Uluo dan melompat mundur, mundur dari zona ledakan. Hanya setelah dia aman, dia melepaskan Su Li Uluo, dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat delapan sosok asing di udara. Orang-orang ini mengenakan pakaian kasual, semuanya menggunakan mantra untuk mengaburkan wajah mereka, sehingga mustahil untuk melihat penampilan mereka, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, menatap lurus ke arah Su Yun. Aku tidak bisa merasakan auranya, dan aku tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Dia pasti sengaja menyembunyikannya. Kalian di sana, siapa kalian? Su Yun bertanya. Namun, yang abadi sepertinya tidak mau menjawab pertanyaan Su Yun, salah satu pria langsung berteriak, bunuh semua orang, bahwa wanita itu pergi. Cepat! Iya pak! Orang-orang lainnya menjawab, dan kemudian bergegas menuju sekte tertinggi. Mendengar itu, Su Yun mendengus, bunuh semua orang, dan hanya tangkap gadis suci. Heh, bukankah kalian dari pavilion bulan kuno? Lin Si mengirim kalian, kan? Dia bisa dianggap cukup kejam. Dia takut dengan pengadilan abadi dan tidak berani bergerak secara langsung, jadi dia mengirim orang untuk bertindak secara rahasia. Meskipun ini tidak bisa dianggap brilian, itu bisa dianggap tercelah. Kuat! Luar biasa! Meskipun dia mengatakan itu, Su Yun masih terkejut, orang-orang dari pavilion bulan kuno datang begitu cepat, sepertinya Lin Si tidak bisa menahannya sama sekali. Saat orang-orang ini pergi, dia sudah mengatur agar orang-orang datang dan bunuh mereka. Orang kotor harus dimurnikan, sepertinya pavilion bulan kuno tidak dapat disembuhkan, karena itu masalahnya, maka besiaplah untuk dimurnikan. Su Li Uluo berteriak, dia mengeluarkan pita panjang emas dan memutarnya ke segala arah. Ki mendalam tanpa batas melilit pita panjang emas, meskipun pita panjang itu tampak lembut dan tidak berdaya. Ketika bersentuhan dengan Ki abadi, itu bisa memakannya tanpa ampun. Namun, Su Li Uluo takut pada Ki mendalam tanpa batas, tetapi yang lain tidak bisa. Keabadian ini adalah semua keberadaan yang baru saja memasuki sekte tertinggi, meskipun pikiran mereka sudah sepenuhnya condong ke arah sekte tertinggi, mereka masih tidak tahu bagaimana menggunakan Ki mendalam tanpa batas. Menghadapi para ahli dari pavilion bulan kuno, mereka tidak bisa bertahan lama dan dikalahkan. Dua makhluk abadi bergegas menuju Su Li Uluo, sementara Su Yun harus berurusan dengan mereka bertiga. Meskipun Su Li Uluo memiliki Ki mendalam tanpa batas, sangat berat baginya untuk bertarung. Sebagian besar harta sihirnya berasal dari sekte pencarian abadi, jadi tidak bisa dianggap kuat, tapi untungnya pihak lain tidak berencana untuk membunuhnya, dan hanya ingin menangkapnya hidup-hidup. Di sisi lain, Su Yun benar-benar berbeda. Dia hampir sepenuhnya meninggalkan pertahanannya, mengangkat pedang mautnya, dan menebas dengan gila-gilaan. Bahkan saat menghadapi tiga makhluk abadi, dia masih bisa tampil dengan mudah. Ketika teknik abadi ditambahkan ke tubuhnya, itu sebenarnya tidak dapat menyebabkan sedikitpun kerusakan padanya. Ada apa dengan orang ini? Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Dia pasti memiliki benda suci yang melindunginya, hati-hati. Ketiga makhluk abadi itu berteriak ketakutan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Su Yun menoleh, menatap salah satu yang abadi, dan dengan paksa mengaktifkan seni bayangan sekilas. Dalam sekejap, salah satu yang abadi berhenti, dia melihat sekeliling, matanya dipenuhi kebingungan dan keraguan, ekspresinya sangat aneh. Dua makhluk abadi lainnya terkejut, tetapi mereka melihat Su Yun mengangkat pedangnya dan bergegas menuju yang abadi, tetapi makhluk abadi itu menutup mata, seolah-olah dia tidak melihat Su Yun bergegas. Hati-hati. Minggir. Keduanya berteriak dengan cemas. Yang abadi terkejut, dia menoleh dan menatap mereka berdua dengan curiga, tetapi pada saat ini, pedang maut Su Yun sudah mendekat. Off. Pedang kematian hitam pekat dengan keras menebas leher abadi, penuh dengan kekuatan ilahi, itu merobeki abadi di sekujur tubuhnya, pedang kematian itu seperti pisau panas menembus mentega, langsung memotong lehernya, darah menyembur keluar seperti air mancur, tubuh abadi bergoyang beberapa kali, lalu langsung jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua makhluk abadi yang tersisa benar-benar terpana oleh pemandangan di depan mereka. Mengapa ini terjadi? Bukankah yang abadi melihat serangan Su Yun? Dan di saat berikutnya, Su Yun tiba-tiba berbalik, dan sekali lagi mengaktifkan seni bayangan sekilas menuju makhluk abadi lainnya. Tubuhnya langsung menghilang dari pandangan abadi. Yang abadi terkejut, dia dengan cemas mengaktifkan kekuatan abadi, mengumpulkannya di matanya, dan mengaktifkan teknik matanya, berharap untuk melihat tembus pandang Su Yun, tetapi dengan sangat cepat, dia menyerah pada tekniknya sendiri, dia mulai menjadi bingung, mengapa dia perlu menggunakan teknik mata ini, dan kemudian menjadi semakin bingung. Apa yang dia lakukan di sini? Aktifasi yang berhasil dari Flating Shadow Art akan menyebabkan target secara bertahap melupakanmu. Di dalam hatinya, Su Yun perlahan menghilang. Pengaktifan seni bayangan sekilas tidak memiliki batasan, dapat digunakan oleh orang dengan kultifasi rendah, dan juga dapat digunakan oleh orang dengan kultifasi tinggi. Namun, itu lebih merepotkan bagi orang-orang dengan kultifasi tinggi, dan kemungkinan kegagalannya juga sangat tinggi. Su Yun memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas maju dengan pedangnya. Dia pertama kali menggunakan kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran untuk mengekstraksi semua Ki Abadi, dan kemudian mengangkat pedangnya untuk membunuh. Jika bukan karena Imperial Battle Robe, hanya dengan kultifasi dan kekuatan destruktif Su Yun saat ini, akan sangat sulit untuk membunuh makhluk abadi. Bahkan jika yang abadi berdiri di tempat yang sama dan membiarkannya menebasnya, arti dari Ki Abadi yang disedot sama sekali berbeda. Seorang abadi yang telah kehilangan kekuatan primordialnya tidak lebih kuat dari penggarap roh biasa. Keabadian lainnya mati tanpa alasan, keabadian yang tersisa benar-benar terpana, melihat Su Yun berbalik untuk menatapnya, seluruh tubuh keabadian itu benar-benar mulai bergetar, matanya dipenuhi ketakutan. Dia sudah benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan Su Yun, dan segera berbalik, ingin melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin Su Yun membiarkannya pergi begitu saja? Bahkan tanpa mengaktifkan seni bayangan sekilas, dia bergegas, mengaktifkan kekuatan sucinya, dan melahap ki abadi. Tidak lama kemudian, makhluk abadi ini mengikuti jejak dua makhluk abadi lainnya. Sama seperti itu, ketiga makhluk abadi itu dibunuh oleh Su Yun, yang bahkan bukan seorang spirit profound immortal. Namun, yang lain tidak menyadari pertempuran di pihak Su Yun, jika tidak mereka akan sangat terkejut. Setelah merawat ketiganya, Su Yun segera melihat ke arah Su Li Uluo, hanya untuk melihat bahwa sutra emas panjang di tangan Su Li Uluo telah berubah menjadi berkeping-keping, dan dia masih bertahan dengan pahit, tetapi dua makhluk abadi yang mengelilinginya terlalu kuat. Dia tidak lagi bisa melawan mereka. Murid sekte tertinggi lainnya semuanya terbunuh, dan para ahli yang tersisa dari pavilion bulan kuno semuanya bergegas. 948. Kenapa menolak? Mengapa menolak? Bukankah lebih baik mengikuti Tuan Mudalin dengan patuh daripada tinggal di sekte tertinggi yang jelek itu? Seorang abadi memandang Su Li Uluo, yang wajahnya pucat, tetapi dia tetap mempertahankan sikap acuh-ta'acuh, mendengus dan berkata. Hanya saja kata-katanya tidak berpengaruh pada Su Li Uluo. Bahkan jika Su Li Uluo tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia tidak akan mengungkapkan banyak ketakutan. Ini adalah sekte tertinggi, bahkan jika mereka mati, selama keyakinan mereka tetap ada, mereka tidak akan merasa takut. Meski tampak hebat, Su Yun sama sekali tidak menyukai keyakinan semacam ini. Menyerah dengan patuh. Seorang wanita abadi berteriak, dia mengangkat pedangnya dan langsung menyerang ke arah perut Su Li Uluo, berniat untuk melukainya dan membawanya kembali ke pavilion bulan kuno. Ki abadi pada pedang itu seperti sungai perak yang turun, ia memiliki cara yang mengesankan yang dapat menembus langit dan bumi. Su Li Uluo tidak bisa menghadapinya secara langsung, dia mendengus diam-diam, wajahnya yang acuh-ta'acuh menunjukkan jejak keseriusan dan keseriusan, seolah dia ingin mencoba dan memblokir serangan itu. Tetapi, saat dia hendak membela diri, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Hem. Mata seperti permata Su Li Uluo mengungkapkan sedikit keheranan. Menabrak. Pedang tajam itu menyerang, tetapi Ki abadi di atasnya sepertinya telah runtuh, langsung bubar dan menghilang tanpa jejak. Ketika pedang itu menabrak sosok itu, ia tidak lagi memiliki kekuatan. Orang ini adalah Su Yun. Apa? Wajah abadi dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Su Yun, yang mengenakan jubah hitam pekat, menatap lurus ke penggarap roh di depannya, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dia mengangkat pedangnya dan menghancurkan ke depan, pedang kematian itu seperti binatang buas, menghancurkan dengan keras. Ke bahunya. Bang. Yang abadi dikirim terbang. Apa yang sedang terjadi? Yang abadi lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Meskipun kultivasi orang ini tidak dapat dilihat, Ki-nya masih hanya Ki yang mendalam, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia paling banyak berada di tingkat peta paroh, tetapi bagaimana dia bisa melawan yang abadi. Dan untuk bisa mengalahkan yang abadi dengan begitu mudah. Mereka semua menatap Su Yun dengan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa kekuatan yang disebut pelindung perawan suci ini jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Merupakan kesalahan besar untuk mengukur kekuatannya berdasarkan tingkat kultivasinya. Su Yun tidak mau membuang waktu, dia sudah habis-habisan, dia mendorong kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran hingga batasnya dan bergegas menuju yang abadi. Setelah membunuh satu atau dua dewa, orang-orang ini menyadari bahwa selama mereka mendekati Su Yun, Ki abadi mereka akan menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Jadi, semua orang memutuskan untuk menjauhkan diri dari Su Yun dan bertarung, tetapi mereka tidak tahu bahwa seni manifestasi Yin Yang dan seni bayangan sekilas Su Yun adalah musuh bebuyutan mereka. Tanpa sadar, mereka akan terseret ke dalam ilusi, atau mungkin mereka akan melupakan keberadaan Su Yun. Meskipun kultifasi Su Yun tidak kuat, dia lebih berpengalaman daripada yang abadi di sini. Seluruh proses kultifasinya praktis merupakan proses pertempuran, dan waktu yang dia habiskan untuk bermeditasi dengan tenang jauh lebih sedikit daripada waktu yang dia habiskan untuk bertarung dengan pedang dan api. Dalam hal keterampilan dan pengalaman bertarung, makhluk abadi ini seperti anak-anak. Sangat cepat, semua yang abadi terbunuh, tetapi Su Yun, yang telah menyerap sejumlah besar Ki abadi, masih penuh energi dan kekuatan abadi. Dia tidak menyisakan satu jiwapun yang abadi, dan melahap semuanya. Hari ini, dia harus membunuh semua makhluk abadi ini. Sebelumnya, ketika dia pergi ke Big Linglong untuk mencuri pelangi Linglong, itu menyebabkan Nyonya Istana Linglong mulai menyelidikinya. Jika berita pertempuran hari ini menyebar, Nyonya Istana Linglong pasti akan curiga bahwa dialah yang mencuri Linglong Rainbow. Jika itu masalahnya, Su Yun akan mendapat masalah. Agar tidak mengungkap identitasnya, Su Yun hanya bisa memilih untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Pertempuran akhirnya berakhir. Setelah mengumpulkan peralatan abadi dan relik dari yang abadi, Su Yun menyeret Su Li Uluo yang tercengang dan pucat dan berlari menuju sekte pencarian abadi. Kecepatannya sangat cepat bahkan Su Li Uluo pun tidak bisa mengikutinya, dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Kamu seharusnya tidak membunuh mereka. Dengan cara ini, pavilion bulan kuno akan menyimpan dendam, dan mereka akan menjadi masalah bagi sekte yang lebih besar yang suci. Saat itu, Su Li Uluo berbicara. Saya tidak punya pilihan selain membunuh mereka, tetapi Anda tidak perlu khawatir, pavilion bulan kuno tidak akan dengan berani menemukan masalah dengan sekte tertinggi. Dengan batasan pengadilan abadi, tidak ada sekte abadi yang dapat bertindak sembarangan. Jika pavilion bulan kuno ingin menemukan mereka, mereka akan melakukannya secara rahasia. Anda hanya perlu waspada. Su Yun menoleh dan berkata dengan acu-ta'acu, dalam periode waktu ini, jangan kembali ke sekte tertinggi, tetaplah di sekte pencarian abadi. Meskipun sekte pencarian abadi hanya setengah sekte abadi, tetapi ada banyak ahli, betapapun sombongnya pavilion bulan kuno, mereka tidak akan berani kurang ajar di sana. Tidak, aku masih memiliki tanggung jawab yang berat, aku tidak bisa tinggal di sekte pencarian abadi terlalu lama. Su Li Uluo menggelengkan kepalanya dan menolak. Tanpa diduga, saat dia mengatakan itu, Su Yun tiba-tiba berhenti di jalurnya. Su Li Uluo terkejut, dia melayang di tempat dan memandangnya. Dia perlahan berbalik, dan menatapnya dengan mata seperti pedang. Upilnya yang hitam pekat seperti sumur yang dalam, sangat dalam. Matanya mengungkapkan martabat, kemarahan, ketidakberdayaan, dan kemarahan. Untuk beberapa alasan, Su Li Uluo menyadari bahwa dia sebenarnya sedikit takut pada mata orang ini. Tiba-tiba, dia membungkuk dan menatap lurus ke arah Su Li Uluo. Su Li Uluo panik, dan mau tidak mau mundur sedikit. Kenapa dia ragu-ragu? Dia bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tidak bisakah kau mendengarkanku dengan patuh sekali saja? Akhirnya, Su Yun berbicara. Suaranya rendah, serius, dan memiliki sifat iblis yang tak tertahankan. Su Li Uluo tertegun. Untuk beberapa alasan, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menolak kata-kata Su Yun. Bukannya dia tidak ingin menolaknya, tapi dia tidak berani. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia sebenarnya sedikit takut pada orang ini. Apakah dia takut dia akan marah? Dia ragu-ragu sejenak, keyakinan di hatinya mengendur, tapi itu masih ada. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, tapi, apa yang bisa kau lakukan? Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Su Yun meraung. Matanya langsung berubah menjadi merah darah, seperti binatang buas, itu sangat menakutkan. Wajah kecil Su Li Uluo pucat pasi. Su Yun meraih pergelangan tangannya dan menariknya. Wajah mereka sangat dekat. Aku tidak peduli dengan dao ilahi tertinggimu. Saya hanya ingin Anda aman, apakah Anda mengerti? Sekte abadi macam apa pavilion bulan kuno? Orang macam apa Lin Si? Kau tahu itu lebih baik dariku, dia berani mengirim orang untuk membunuhmu hari ini. Pasti akan ada lain kali, jika Anda tinggal di sekte tertinggi, bukankah itu mendekati kematian? Sekte tertinggi dapat melindungi Anda. Bisakah yang disebut dao ilahi tertinggi Anda melawan para ahli pavilion bulan kuno? Apakah bisa? Tetap di sekte pencarian abadi. Apakah kamu mengerti? Tinggal di sisiku. Anda tidak diizinkan pergi kemanapun. Suaranya sangat keras, penuh dengan tekat. Su Li Uluo merasa sulit untuk mempertahankan penampilannya yang acuh-ta'acuh, matanya yang cerah seperti permata mau tidak mau menutup, tidak berani menatap Su Yun yang memiliki ekspresi sinis. Setelah berteriak, dia perlahan membuka matanya, menundukkan kepalanya, dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tapi Su Yun tidak mau mendengarkan kata-kata adiknya lagi. Dengan mendengus, dia meraih tangannya dan bergegas kembali ke sekte pencarian abadi. Setelah kembali ke sekte, Su Li Uluo dikurung di tempat latihan oleh Su Yun. Untuk mencegahnya pergi, Su Yun bahkan memerintahkan iblis bundar untuk mengatur agar mata-mata mengawasinya, sementara dia kembali ke tempat latihannya sendiri untuk mencerna jiwa para dewa. Jika Lin Si ingin mendapatkan Su Li Uluo, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jika sekte pencarian abadi adalah sekte ortodoks, maka itu akan baik-baik saja, tetapi itu hanya sekte setengah abadi, dan itu adalah akar dari segalanya. Bagaimana mungkin orang-orang di pavilion bulan kuno membiarkan diri mereka kehilangan muka di depan sekte setengah abadi? Jika bukan karena Su Li Uluo adalah saudara perempuannya sendiri, Su Yun benar-benar tidak akan peduli dengan hal semacam ini. Dari kelihatannya, dia telah melukai sekte iblis sejati. Bagaimanapun, sekte pencarian abadi saat ini adalah sekte iblis yang sebenarnya. Dia harus memikirkan cara untuk menangani pavilion bulan kuno. Su Yun berpikir sendiri. Pada saat ini, di luar istana abadi awan suci di sisi benua bela diri langit, sekelompok besar roh iblis yang kuat berkumpul dengan tenang. Ki iblis yang secara bertahap meluap telah mewarnai langit yang awalnya biru menjadi hijau tua, yang sangat menakutkan. Ketika murid-murid yang berpatroli dari istana abadi awan suci melihat ini, mereka segera pergi untuk memberitahu Sangguan King Cheng. Bagaimana mungkin Sangguan King Cheng berani lalai? Dia segera mengumpulkan semua murid dan menempatkan mereka di aula utama istana abadi. Dia bisa merasakan kekuatan Ki iblis ini. Ini jelas bukan seseorang dari alam iblis. Itu pasti seorang ahli dari True Demon Realm. Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu banyak ahli spirit di Mendau tiba-tiba muncul? Sangguan King Cheng mengerutkan kening, dia dengan cepat berpikir, tetapi setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Mei Yang. Sangguan King Cheng menoleh dan berteriak pada putrinya. Ibu, apa yang terjadi? Bawa King er kembali ke aula belakang dan suruh mereka berdua keluar. Bagaimana dengan Paman dan Bibi? Mereka masih dalam budidaya pintu tertutup. Sangguan Mei Yang terkejut sesaat. Jika aku menyuruh mereka keluar, mereka akan keluar. Kamu bisa pergi dan memberitahu mereka, orang-orang spirit di Mendau ini tidak mudah untuk dihadapi. Sangguan King Cheng berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, Sangguan Mei Yang mengangguk berbalik dan lari. Setelah beberapa saat, seorang pria dan seorang wanita terbang keluar dari kedalaman istana abadi awan suci. Kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka mendarat di samping Sangguan King Cheng dan menangkupkan tinju mereka pada saat yang sama. Salam nyonya. Jangan terlalu sopan, aku khawatir istana abadiku akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Sangguan King Cheng menghela nafas dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, keduanya berbalik dan melihat ke arah di mana Ki Iblis menyebar, dan dengan cepat tertawa. Itu hanya spirit di Mendau yang tidak kompeten, apa yang harus ditakuti. Nyonya, istirahatlah sekarang, kami akan segera kembali. Dengan mengatakan itu, mereka berdua melompat dan bergegas. Keduanya memiliki kekuatan imortal, berurusan dengan spirit di Mendau ini tentu saja bukan masalah. Hanya saja, Sangguan King Cheng masih sangat khawatir. Orang-orang spirit di Mendau ini tiba-tiba datang, mereka pasti memiliki tujuan, dan tujuan ini. Persis seperti yang dikhawatirkan oleh Sangguan King Cheng. Pemimpin Mosa, ada yang ingin kutanyakan? Sangguan King Cheng berteriak keras. Baik nyonya. 949. Bagaimana kedua dewa ini berani tidak mematuhi kata-kata Sangguan King Cheng? Dia segera meninggalkan mereka berdua hidup-hidup dan membawa mereka ke Sangguan King Cheng. Sangguan King Cheng berjalan di depan kedua iblis itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia menatap mereka dengan acuh-ta'acuh dengan matanya yang cerah. Siapa kamu? Sangguan King Cheng bertanya dengan suara rendah. Jangan, jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Kami hanya mengikuti perintah. Salah satu iblis berbaring di tanah dan berteriak dengan sekuat tenaga. Suaranya dipenuhi dengan air mata dan dia tampak sangat sedih. Namun, semua ini diabaikan oleh Sangguan King Cheng. Setan tidak jahat. Setan itu licik dan penuh trik. Untuk bertahan hidup, mereka akan melakukan apa saja. Ditambah lagi, setan terlahir sebagai aktor. Anda tidak akan pernah tahu apakah mereka tulus kepada Anda atau tidak. Anda tidak akan pernah tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Jika kamu bersedia menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Sangguan King Cheng berkata dengan dingin. Kedua iblis saling memandang dan dengan cepat mengangguk. Mereka berkata serempak, Nyonya, silakan ajukan pertanyaan Anda. Kami akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Baiklah, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Siapa Anda? Asalmu dari mana? Sangguan King Cheng berkata dengan acuh-ta'acuh. Kami dari alam iblis sejati. Kami adalah iblis dari Gua Lima Bulan. Kedua iblis itu menundukkan kepala dan berkata dengan lemah. Gua Lima Bulan. Ekspresi Sangguan King Cheng berubah. Aku pernah mendengarnya. Tampaknya menjadi salah satu dari sepuluh vaksi di Mendau di True Demon Realm. Dewa laki-laki di samping berkata. Itu benar. Wanita imortal itu mengangguk. Hari ini, jika bukan karena dua dewa di sini, istana abadi awan suci tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Setan-setan ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan metode yang ampuh. Orang biasa tidak akan bisa melawan mereka. Penggarap Divine Cloud Asgard tidak kuat. Bahkan sesepu dari alam iblis abadi dikalahkan oleh iblis kecil dari alam iblis, belum lagi alam iblis sejati. Ekspresi Sangguan King Cheng sangat jelek. Sepuluh vaksi di Mendau dari True Demon Realm. Mereka harus dianggap sebagai kekuatan teratas dari True Demon Realm. Namun, keberadaan seperti itu telah turun ke sini. Apakah ini bukan pertanda? Apa yang kamu lakukan di sini? Sangguan King Cheng bertanya lagi. Namun, kali ini, suaranya jelas lemah. Ini, ini. Kedua monster itu ragu-ragu. Pria itu mengangkat pedangnya dan meletakkannya di leher iblis itu. Jika kamu tidak bisa memberitahu kami, maka kami hanya bisa membunuhmu. Kami tidak membutuhkan tawanan yang tidak berguna. Suara laki-laki imortal sedingin es. Jangan, jangan, jangan bunuh kami. Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu semuanya. Kedua iblis itu gemetar ketakutan, tubuh mereka bergetar tanpa henti. Kedua iblis itu tidak begitu pengecut, tetapi setelah melihat kedua makhluk abadi ini membunuh iblis semudah menyembeli babi dan anjing, mereka mengembangkan ketakutan alami terhadap keduanya. Perkataan kedua orang ini memiliki kekuatan pencegah yang tak terlukiskan bagi para iblis. Bagaimana mungkin mereka berani berbohong di depan makhluk abadi ini? Dia langsung mengaku. Aku, aku adalah pemimpin elit gua lima bulan. Kami dikirim ke sini oleh master gua untuk menangkap seseorang. Tangkap siapa? Sangguan Mei Yang yang sedang berjalan dengan King Er segera menatap spirit demon dan bertanya dengan cemas. Setan itu tertegun. Kemudian, dia mengeluarkan benda seperti kaca berwarna biru muda dari tas interspatialnya. Ada riak di kaca, seperti semangkuk air bersih. Tapi di atas air, ada gambar buram yang mengambang. Semua orang melihatnya dan langsung terkejut. Terutama sangguan Mei Yang, dia benar-benar kaget. Gambar di air bersih adalah wajah King Er. Ini, ini King Er. Sangguan Mei Yang bergumam. Saat ini, mata King Er sudah linglung. Dia menatap air bersih dengan bingung. Mulut kecilnya sedikit terbuka, dan wajahnya yang cantik benar-benar pucat. Mengapa kamu menangkap orang ini? Saat itu, sangguan King Cheng tiba-tiba berbicara, suaranya sangat serius. Aku, aku juga tidak tahu. Roh Iblis menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak tahu, sangguan King Cheng dan yang lainnya sudah tahu apa yang sedang terjadi. Lalu mengapa kamu memiliki penampilan King Er? Siapa yang memberitahumu itu? Sangguan King Cheng bertanya lagi, suaranya masih sangat serius, King Er belum pernah ke alam setan sejati, dan orang-orang dari alam setan sejati jarang muncul di benua langit bela diri, apalagi di depan awan ilahi saya. Istana Abadi, tidak mungkin bagi Anda untuk bertemu satu sama lain. Karena itu masalahnya, bagaimana Anda bisa memiliki penampilannya? Ini, aku juga tidak tahu. Kedua roh Iblis itu jelas cemas dengan pertanyaan itu, wajah jelek mereka dipenuhi dengan kepahitan, Tuhan Gua menyerahkan ini kepada kami, tetapi tidak menjelaskan detailnya. Kami, kami juga tidak begitu memahami situasinya. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Laki-laki immortal jelas sangat tidak puas dengan jawaban dua spirit demons, dia mendengus, dan seluruh tubuhnya melepaskan niat membunuh. Kedua roh Iblis sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berdiri tegak, dan langsung berbaring di tanah dengan gemetar. Lepaskan kami, lepaskan kami, kami benar-benar tidak tahu. Itu benar, aku ingat sekarang. Saat itu, salah satu roh Iblis tampaknya telah mengingat sesuatu, dan segera mengangkat kepalanya dan berteriak. Beberapa hari yang lalu, salah satu master gua dari gua lima bulan datang ke gua utama, dan melaporkan beberapa hal penting orang ini menerima hadiah besar dari master gua, dan benar-benar iri pada orang lain. Saya memiliki beberapa persahabatan dengan orang ini, jadi saya menggunakan alasan minum untuk mendapatkan beberapa kata dari dia. Dikatakan. Dikatakan bahwa mereka berdua membawa dua roh Iblis kecil yang melarikan diri dari alam roh Iblis, dan dua ini setan roh kecil memberinya informasi yang luar biasa. Itu sebabnya dia diberi hadiah, dan saya menduga bahwa perjalanan ke benua langit bela diri ini. Pasti ada hubungannya dengan informasi itu. Apa sebenarnya informasi itu? Ini. Aku benar-benar tidak tahu, Permaisuri, temanku itu menolak memberitahuku apapun yang terjadi. Dia hanya mengatakan, masalah ini menyangkut masa depan gua lima bulan, dan tidak dapat disebarkan. Kamu masih tidak mau memberitahuku yang sebenarnya. Dewa laki-laki mulai menakut-nakuti kedua roh Iblis lagi. Namun, kedua roh Iblis tidak dapat memberikan alasan, dan mungkin hanya itu yang mereka ketahui. Sangguan King Cheng berpikir sejenak, alisnya terkunci rapat, setelah beberapa lama, dia berkata, kamu masih belum menjawabku, mengapa kamu memiliki penampilan King Er. Permaisuri, temanku juga mengatakan bahwa berita ini datang dari seseorang yang dimakan oleh Spirit Demon kecil, karena Spirit Demon kecil telah mengembangkan teknik esensi jiwa. Ketika melahap jiwa seorang Spirit Cultivator, ia dapat melihat melalui jiwa yang dilahapnya, dan lihat apa yang terjadi pada jiwa selama tujuh hari, jadi saya menduga bahwa penampilan nona muda ini kemungkinan besar dilihat oleh roh Iblis kecil melalui jiwa. Apakah begitu? Sangguan King Cheng terdiam lagi. Kali ini, dia tidak berbicara lama, hanya menundukkan kepalanya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Orang-orang di samping tidak berani mengganggunya. Kedua roh Iblis kecil diam-diam mengangkat mata mereka dan menatap sangguan King Cheng, hati mereka sangat gelisah. Setelah sekian lama, lumpuhkan kultivasi mereka, hapus ingatan mereka, dan kalahkan mereka kembali ke bentuk aslinya. Lemparkan mereka ke padang gurun. Kata sangguan King Cheng. Mendengar itu, wajah kedua spirit demons berubah. Ah, Permaisuri, mohon ampun, mohon ampun. Permaisuri, ini, tanpa kultivasi kami, kami lebih baik mati. Lalu kamu ingin mati? Tidak, tidak, tapi, kita. Saya tahu bahwa Anda telah berkultivasi selama ratusan dan ribuan tahun, dan mengalami peluang dan peluang untuk mencapai tempat Anda saat ini, tetapi apa yang telah Anda lakukan kali ini, berdampak terlalu besar, saya bahkan ingin langsung membunuh Anda, tetapi saya adalah master istana dari Istana Abadi Awan Suci, karena saya telah mengatakannya, saya tidak dapat menarik kembali kata-kata saya, apapun yang terjadi, saya tidak akan membunuh Anda, tetapi Anda harus menerima hukuman ini, selama Anda masih hidup. Kamu masih bisa berkultivasi kembali, mengerti. Permaisuri, tolong kasihanilah. Kedua roh iblis itu menangis dan memohon belas kasihan. Namun, Sangguan King Cheng telah mengambil keputusan. Dewa laki-laki langsung menyerang dengan telapak tangannya, menyerang tubuh mereka, kekuatan abadi meresap ke dalam tubuh mereka melalui kulit mereka, menghancurkan tendon dan meridian mereka. Setelah kultivasi mereka lumpuh, kedua spirit demon segera berubah menjadi kelabang dan katak, tergeletak di tanah. Dua murid berjalan keluar dari kerumunan dan membawa kedua roh iblis itu pergi. Semuanya akhirnya berakhir. Hanya saja, wajah Sangguan King Cheng sangat suram. Ngenya, saya khawatir masalah Su King Er sudah bocor. Wanita imortal memandang Sangguan King Cheng dan berkata, itu benar. Sangguan King Cheng menghela nafas dan berkata tanpa daya, jika saya tidak salah, spirit demon kecil itu pasti telah menelan klan elder Yu Yu, itu membaca sebagian dari ingatan klan elder Yu Yu, dan setelah mengetahui rahasia ini, itu lolos dari spirit demon. Rilem, pergi ke alam iblis roh sejati dan mengandalkan iblis roh agung, menggunakan informasi ini untuk menukar kemuliaan, iblis roh agung mengetahui tentang King Er dan mengirim iblis roh ini. Ngenya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wanita imortal berkata dengan lembut, tempat ini tidak lagi aman, kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Mata Sangguan King Cheng bergerak dan berkata dengan lembut, saya tidak yakin apakah berita ini telah menyebar, atau berapa banyak orang yang mengetahuinya, tetapi yang saya tahu adalah, ini baru permulaan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita perlu membawa King Er ke tempat yang aman. Tempat yang aman. Kedua dewa terkejut, dan kemudian menjadi bahagia, mata mereka dipenuhi antisipasi saat mereka melihat Sangguan King Cheng. Sangguan King Cheng menghela nafas tak berdaya, dan berkata dengan lembut, kirim salah satu dari kalian kembali, dan beri tahu dia. Aku akan membawa semua orang dari istana abadi awan suci untuk tinggal bersamanya selama beberapa waktu, dan tanyakan padanya apakah itu nyaman. Nyaman? Nyaman. Pasti nyaman. Mereka berdua berteriak dengan cemas, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Itu benar-benar aneh. Aku belum bertanya, bagaimana kamu tahu? Sangguan King Cheng berkata dengan acuh tak acuh. Keduanya tertawa canggung, dan saling memandang, dewa laki-laki itu menangkupkan tinjunya, dan berbalik untuk pergi. 950. Dewa memiliki segala macam metode kultivasi yang aneh, dan metode kultivasi mereka tidak lagi terbatas pada meditasi dan kultivasi. Mereka lebih cenderung menggunakan peralatan abadi dan pil abadi untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan untuk mendapatkan pijakan di dunia abadi, atau bahkan berada di atas orang lain, semakin banyak makhluk abadi mulai mengambil tindakan untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Beberapa mengandalkan tipu daya, sementara yang lain mengandalkan bakat dan potensi mereka sendiri untuk mendapatkan kesempatan untuk dibina oleh sekte tersebut. Sekte Iblis Sejati juga sama. Sekarang sekte Iblis Sejati telah memulai jalan yang tidak bisa kembali, sekte pencarian abadi telah dihancurkan, mereka harus dengan patu berpura-pura menjadi sekte pencarian abadi, mengulur waktu, dan mengembangkan diri. Jika tidak, begitu berita tentang kehancuran sekte pencarian abadi menyebar, itu pasti akan menyebabkan orang-orang di dunia abadi merasakan bahaya. Pada saat itu, pengadilan abadi akan mengangkat tangan mereka, dan orang-orang di dunia abadi akan bersatu melawan alam Iblis Sejati, dan pada saat itu, itu akan menjadi akhir dari alam Iblis Sejati. Karena itu, dia harus mengembangkan dan memperkuat dirinya secepat mungkin. Sekte Iblis Sejati dapat dikatakan sebagai hegemon dari alam Iblis Sejati, tetapi di dunia abadi, itu adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sekte setengah abadi. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai sekte kelas 3. Hanya ada satu masalah dengan sekte Iblis Sejati saat ini. Kurangnya orang. Ada kekurangan murid sekte, kurangnya elit sekte, kurangnya ahli, dan kurangnya orang yang kuat. Dalam hal bakat, orang-orang dari sekte setan sejati tidak kalah dengan orang-orang di dunia abadi, tetapi orang-orang dari sekte setan sejati telah berkultivasi di lingkungan yang keras di alam setan sejati selama bertahun-tahun, dan kekurangan bantuan harta sihir, jadi kecepatan kultivasi mereka secara alami jauh lebih lambat. Su Yun telah memperoleh serangkaian pertemuan kebetulan, dan bakatnya sudah sangat tinggi, tetapi di sekte Iblis Sejati, ada banyak jenius yang memiliki bakat lebih rendah darinya, atau bahkan setara dengannya. Menuju keberadaan semacam ini, Su Yun telah menghabiskan banyak uang untuk memelihara mereka, jika sekte pencarian abadi tidak memiliki cukup, dia akan pergi ke alam Iblis Sejati, dan jika alam Iblis Sejati tidak memiliki cukup, dia akan melakukannya. Pergi ke Bei Yang. Sekarang seluruh Bei yang berada di bawah kendali Su Yun, itu dikelola dengan tertib oleh Huayru Muyu, dan keuntungan yang dihasilkan sangat mengerikan. Meskipun jumlah uang yang diperoleh di Bei yang hanya koin yang sangat besar, yang sangat berbeda dari rasio koin langit, tetapi koin yang sangat besar ini sangat membantu budidaya sekte setan sejati. Su Yun tidak pernah menyembunyikan apapun dari Hukian Mei, dan menceritakan semuanya secara mendetail. Meskipun Hukian Mei khawatir setelah mendengarnya, dia masih mendukung Su Yun dengan sekuat tenaga, dan tidak lagi berdebat dengan Su Yun tentang mendapatkan dunia abadi. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal dan membantu Huayru Muyu, dan bersama-sama, dia memberi Su Yun koin yang cukup banyak. Di hati Su Yun, Hukian Mei selalu menjadi anggota keluarga yang penting. Dia telah memperlakukan apa yang disebut rubah setengah manusia dan setengah Iblis ini sebagai orang yang dicintainya sendiri. Meskipun perbedaan kultivasi antara keduanya sangat besar, Su Yun tidak akan pernah membencinya. Dengan bantuan Hukian Mei, hati Su Yun langsung terasa lebih nyaman. Setelah kembali ke sekte pencarian abadi, Su Yun menginstruksikan murid-muridnya untuk mencari tambang kristal. Dunia abadi sangat besar, sangat besar sehingga hampir tidak ada peta. Meskipun ada banyak sekte dan makhluk abadi di dunia abadi, masih banyak sumber daya yang belum ditemukan. Karena ini adalah dunia abadi, maka untuk berkultivasi di sini, seseorang secara alami harus menggunakan barang-barang dari dunia abadi. Ada segi delapan mengintegrasikan alam iblis sejati, sementara Su Yun dan iblis bulat mengintegrasikan sekte pencarian abadi. Orang-orang di seluruh dunia abadi tidak tahu bahwa alam iblis sejati yang mereka pandang rendah, yang seperti semut di mata mereka, telah diam-diam mendekati mereka. Pada hari ini, Su Yun dan Su Li Uluo berjalan-jalan di sekitar taman, dan tanpa malu-malu berbicara dengan Su Li Uluo sebentar. Setelah menerima sikap acu-ta'acu Su Li Uluo, dia kembali dan duduk bersila untuk berkultivasi. Namun, tidak lama kemudian, suara cemas datang dari luar tempat budidaya Master Sekte. Tuan Raja Iblis, sesuatu telah terjadi, Tuan Raja Iblis. Suara ini adalah suara tetua ke-6. Su Yun tiba-tiba membuka matanya, berdiri dan membuka pintu, hanya untuk melihat iblis itu berlutut dengan satu kaki, membungkuk pada Su Yun. Su Yun segera membantunya berdiri. Penatua limo, apa yang terjadi? Su Yun bertanya dengan suara rendah. Setan berdiri menangkupkan tinjunya, menundukkan kepalanya dan berkata, dari tujuh tim yang kami kirim untuk mencari sumber daya, tim ke-6 semuanya terbunuh. Apa? Su Yun tertegun. Dunia abadi sangat besar, dan sumber dayanya tak terhitung banyaknya. Misalnya, Exquisite Paradise dan Dali Palace lahir dari sumber daya yang sangat besar ini. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan sekte mereka, berbagai sekte mungkin bersekongkol satu sama lain, tetapi mereka juga akan bertindak sebagai penjelajah untuk mencari sumber daya berlimpah yang tersembunyi di berbagai tempat. Su Yun mengetahui hal ini dari mulut siang yang, dan secara alami membentuk tujuh tim untuk mencari di mana-mana. Agar tidak membiarkan berita tentang sekte pencarian abadi yang ditangkap oleh sekte Iblis Sejati Bocor, anggota tim ini semuanya adalah elit dari sekte Iblis Sejati, mereka sangat andal, dan tidak menggunakan murid dewa abadi manapun. Mencari sekte. Namun, kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seluruh tim terbunuh. Su Yun mengerutkan kening, penyamaran mereka berasal dari efek alat sihir, dan tidak mudah bagi yang abadi untuk menemukan penyamaran mereka. Namun, begitu mereka mati, alat sihir tidak akan bertahan lama, dan pada saat itu waktu, penyamaran mereka juga akan hilang, dan tubuh asli mereka pasti akan terungkap. Itu benar. Standing Demon mengangguk, jejak kepanikan muncul di matanya. Kali ini, kelompok ke-6 telah menemukan kelompok sumber daya yang sangat besar. Kelompok sumber daya ini sangat mengejutkan, jika sekte Iblis Sejati saya mendapatkannya, saya khawatir dalam beberapa tahun, kekuatan keseluruhan sekte akan meningkat oleh beberapa kali. Namun, saat kelompok ke-6 mengirim berita ke sekte tersebut, pesan lain dikirim. Kelompok abadi lainnya menemukan kelompok sumber daya. Mereka ingin mengusir kami, tetapi orang-orang dari kelompok ke-6 tidak setuju, jadi mereka dibunuh. Saat ini, kami telah mengirim beberapa tim, berharap untuk mengambil mayat sebelum penyamaran mereka menghilang. Dao Setan berdiri. Meskipun sumber dayanya bagus, kita tidak bisa menimbulkan bencana yang fatal. Jika kami dapat mengungkap identitas kami, kami dapat menyerah pada kelompok sumber daya ini, tetapi jika pihak lain menolak untuk mengembalikan jenazahnya, situasinya akan berbeda. Su Yun berteriak, Standing Demon, cepat pergi dan beritahu tetua Yuan Mo, katakan padanya untuk segera mengumpulkan anak buahnya, kita akan segera bergegas ke kelompok sumber daya, dan lihat apakah kita bisa menyelamatkan situasi ini. Ya, Tuan Raja Iblis. Setan berdiri menangkupkan tinjunya dan segera pergi untuk membuat pengaturan. Tidak lama kemudian, sekelompok murid Immortal Saking Sek yang dibentuk oleh Devil Cultivator berkumpul di depan sekte tersebut. Su Yun, yang mengenakan pakaian abu-abu dan hitam, terbang keluar dan melayang di udara. Dia melirik orang-orang di depannya, ada total 10 ribu orang di sini, semuanya adalah ahli dari sekte Iblis Sejati, meskipun tidak satupun dari mereka memiliki kultifasi roh sage, mereka masih bisa dianggap sebagai kekuatan. Setan bulat memimpin tim, dan dia juga akan pergi kali ini. Su Yun tidak berencana membiarkan mereka bertarung dengan yang abadi. Meskipun orang-orang ini adalah elit dari sekte setan sejati, mereka tidak dapat melawan yang abadi. Alasan mengapa Su Yun membiarkan mereka pergi adalah pertama untuk memamerkan kekuatannya, dan kedua, dia berharap mereka bisa bersentuhan dengan pemandangan seperti itu. Su Yun melambaikan tangannya dan berbalik. Dengan Standing Demon yang memimpin, 10 ribu orang ini terbang keluar dari sekte pencarian abadi dengan cara yang megah. Lokasi lahan sumber daya agak jauh, tapi Su Yun dan yang lainnya bergegas tanpa henti. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak makhluk abadi, tetapi Su Yun mengabaikan mereka semua, bahkan jika beberapa makhluk abadi memiliki hubungan yang baik dengan sekte pencarian abadi, dia tidak peduli dengan mereka. Saat ini, yang paling penting adalah mayat penggarap Iblis yang sudah mati. Identitas mereka tidak boleh diungkapkan. Dengan sangat cepat, sekelompok orang dari sekte pencari abadi, ini tiba di lahan sumber daya yang baru ditemukan dengan cara yang megah. Ini adalah langit yang sangat terpencil, dikelilingi oleh awan tebal, tetapi ada banyak cahaya, dan tidak ada makhluk abadi yang terlihat. Namun, di atas awan, terdapat sejumlah besar kristal, dan di bawah iluminasi cahaya, kristal ini memancarkan cahaya aneh, yang sangat cemerlang. Tuan Raja Iblis, lewat sini. Setan berdiri memanggil dengan suara rendah dan bergegas ke awan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka akhirnya melihat apa yang disebut lahan sumber daya. Itu adalah tanah awan yang luas dan tak terbatas, dan di atas awan, ada banyak kristal yang padat, dan kristal ini lebih padat dan lebih spiritual daripada kristal di luar. Jelas bahwa kristal ini dipenuhi dengan energi yang kuat, dan pasti akan dapat membantu kultivasi abadi. Namun, yang sangat mencolok adalah bahwa di tengah-tengah kristal ini, ada banyak mayat tergeletak tak beraturan. Mayat-mayat ini baru saja mati, jiwa mereka telah dihancurkan, dan mayat mereka sudah mulai membusuk. Pakaian mereka adalah pakaian dari Sekte Pencari Abadi, tetapi Suyun tahu bahwa orang-orang ini adalah semua orangnya, semua penggarap iblis. Siapa kalian? Pada saat ini, teriakan marah datang dari jauh, dan puluhan orang tiba-tiba muncul di depan mereka. Suyun menahan amarah di hatinya dan melihat ke arah sumber suara itu. Aku adalah pemimpin Sekte dari Sekte Pencarian Abadi. Siapa kalian? Suyun berteriak dengan wajah gelap. Pemimpin Sekte dari Sekte Pencarian Abadi. Orang-orang itu jelas terkejut, mereka semua menilai Suyun, dan semuanya mengungkapkan tawa aneh pada saat bersamaan. Sekte Pencari Abadi memang Sekte setengah abadi, para muridnya sangat canggung, pemimpin Sekte juga sangat tak tertahankan, he he, pria seperti ini cocok untuk pergi ke dunia bela diri tertinggi untuk berkembang, mengapa dia datang ke dunia abadi? Ya, mungkin dia menggunakan beberapa koneksi untuk memasuki dunia abadi. Lagi pula, ada beberapa orang yang memasuki dunia abadi seperti ini. Dunia abadi adalah tempat di mana hanya roh mendalam dewa yang bisa berdiri. Di sini, bahkan Sager Roh harus bersembunyi. Banyak orang bahkan tidak memiliki sedikitpun kesadaran diri. Itu hanya sekelompok semut. Orang-orang itu tertawa dan berkata, semuanya mengejek dan mengejek Suyun, sama sekali tidak menganggapnya serius. Suyun menarik napas dalam-dalam, melihat bahwa pihak lain tidak memiliki niat untuk menjawabnya. Dia berkata lagi dengan suara rendah, saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi. Tidak peduli siapa yang benar atau salah. Tanah sumber daya ini, karena sekte Anda menginginkannya, maka ambillah, saya hanya berharap dapat mengambil mayat anggota sekte. Bagaimana menurut Anda semua? Ambil mayatnya. Semua orang saling memandang, dan kemudian berbalik untuk melihat mayat para murid, sekte pencari abadi. Terima kasih telah menonton!